Oke kali ini kita bakalan buat video tentang tas dari Aftek yaitu serinya Lefucha yang 60 liter ya Sedikit problem disini nanti videonya mungkin agak gak sesuai ekspektasi saya ya karena Saya buat ini video sendirian kemudian dengan kamera HP juga jadi kalau videonya gak terlalu Bagus mohon maaf banget ya jadi tas Lefucha ini kalau produknya itu dari Aftek kemudian dia Memiliki dua warna yang hitam sama merah tapi disini saya sedikit bingung sih dengan produk ini ya Kan tas ini kan nanti di bonusin ataupun include sama produknya yang tas wastebag yang kayak gini ya Nah kebetulan yang warna hitam itu wastebagnya warna merah juga jadi gimana ya warnanya tuh gak sama gitu dengan tasnya gitu loh Kemudian kita bicara soal harga dulu ya kalian bisa lihat di price tagnya sini Ya tas ini dibanderol dengan harga 599 ribu Kemudian kompartemennya Disini ada satu buckle dan ini bisa dilepas Seperti yang saya bilang tadi kompartemennya disini ada dua untuk di bagian atasnya Biasa ya kayak karir-karir yang biasanya kayak gini Kemudian untuk yang bagian bawah Nah ini bagian bawahnya kayak gini Ini sangat berguna banget Jadi teman-teman kalau mau bongkar packingan yang paling bawah gak perlu bongkar yang atas dulu jadi bisa lewat sini Ini apa namanya Ya pokoknya berguna gitu lah berfungsi banget lah Kita lihat dari sampingnya Ini sebenarnya itu warnanya merah cuma mungkin di kamera ini nanti agak sedikit berbeda warnanya ya Karena mode apa namanya ini aku buat videonya malam hari jadi Antara cahaya lampu sama anu kadang gak sesuai Disini juga ada satu stripnya Nah yang saya suka dari atas ini yaitu kantong sebelahnya Ini kantong sebelahnya terbentuknya kayak jaring tapi agak rapat dan dia transparan Jadi kalau kalian narok barang disini kelihatan dari luar Gak perlu di apa namanya diraba gitu Gak perlu Dengan harga segini kalau soal kita bicara kenyamanan mungkin masih di apa ya Masih di bawahnya ya Artinya begini Kenapa saya bisa bilang kayak gitu karena Dengan back system yang seperti ini Ya Itu sebenarnya beda jauh sih dengan yang bentuknya ada lengkungannya kayak gini ya Itu kalau istilahnya mungkin kalau saya penyebutannya air komprobe gitu ya Jadi sirkulasi bagian punggung kalian gitu gak panas dan mudah berkeringat Tapi kalau yang aftek pakai yang seperti ini Sedikit gerah mungkin bagian punggung kalian nanti ya ketika pakai Tapi so kita kembali lagi soal harga yang dibanderol ya mungkin itu wajar untuk produk yang satu ini Untuk di bagian deket kepala kita disini ada salah satu kompartemen Itu udah biasa sih mungkin kayak di review-review tas carrier lainnya juga udah ada di sebelah sini Cover bagnya udah include belum Udah udah include ini udah sama cover bagnya Jadi kalau teman-teman Beli tas ini di cek dulu ditanyain sama yang Sales counternya ada cover bagnya enggak gitu Perlu kalian cek Karena dari pabriknya udah ada Jadi ini aja sih buat video kali ini ya Maaf kalau gak bisa maksimal banget buat videonya Karena kembali lagi aku buat videonya sendiri Terus ngisi suaranya sendiri Terus bongkar-bongkarnya sendiri jadi gak maksimal Nah saya ucapin terima kasih banget yang udah Berkunjung di channel ini dan juga udah berlangganan Jadi sekilas tas ini Kalau menurut saya Buat pendaki pemula Udah lumayan bagus Oke gitu aja thank you terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya